You are now listening to the number one podcast in Sabah. I was gonna rip his heart out, I'm the best ever. I'm the most brutal, most vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah, this is Kinabalu Podcast. Ocas ini dibawakan khas kepada anda oleh the number one football club in Borneo, Sabah FC. Mari kenali Sabah FC dengan lebih rapat lagi. Di seluruh social media mereka dan jadikan budaya serta gaya hidup Sabah FC ini mengarir, mengarir, terus di jiwa anda. Iya, betul-betul The Candy dan juga follow mereka di Instagram, Facebook, Youtube dan juga TikTok mereka di official Sabah FC hari ini. Pakis, Kinpoi! Terima kasih telah menonton! Selamat kembali ke Podcast No. 1 di Sabah. Saya Ricardo, saya Kenny, dan saya Faisal. Kami dari Kinabalu Podcast, dengan bukuan podcast Sabah saya memang dua kali selalu, memang biasa begitu. Iya. So, narrative itu sangat penting dalam wadah-wadah wacana menyampaikan sesuatu itu. Wadah-wadah wacana. Narrative itu sangat penting. Begitu juga narrative Sabah FC ini. Damn. Dia penting untuk sampai terus di jiwa anda. Iya. Sebab itulah kepentingan, you know, platform-platform sosial media ini. Sebab itu yang diorang tengok di kampung-kampung, di bukit, supaya mau dapat lain, baru mau tengok apa update Sabah FC. Iya. Dan aku rasa bukan itu saja. Dan itulah cara diorang mengetahui apa yang berlaku di Sabah FC. Bercerita tentang itu. Ada yang bertanya di sini, how? Ini daripada US, Amerika, from US, Washington. What does the American have to say? Dia tanya begini, American? American ke? American. Okay. Merikan. Dia tanya begini. Dia bilang, what is, how do you, how do you plan to engage with the local community and fans to build support and loyalty for the club? Dia bagi lagi lama se-melayu. Dia bilang, bagaimana ke anda, ini daripada Yohan lah, Yohan. Bagaimana ke anda merancang untuk melibatkan diri dengan community tempatan dan peminat untuk membina sokongan dan kesetiaan kepada club? Oh, deep lah. Betul. Deep, man. How? Joe, silakan. Ya, dalam sebuah club bola, itu adalah perkara paling basic sekali. Yaitu engagement dengan fans, itu sangat penting sekali. Sekiranya kita gagal melakukan engagement dengan club, maka club itu akan merudung. Itu adalah pilar utama dalam sebuah club. Kalau tanya kita, apa pendekatan-pendekatan yang kita buat? Yang terbaru ini. Pertama, kita akan mengadakan, pertama, kita dulu ada berlaku sebuah bencana. Seorang penyokong kita telah meninggal ketika berada di stadium. Oh, ya, ya. Dan apa yang kita buat, mesejnya, kita perlu buat sesuatu untuk melindungi penyokong-penyokong kita. Bukan setakat ketika berada di stadium, tetapi bila-bila masa saja. So, kita akan melancarkan nanti, badak K, di mana peminat akan ada insuran berkelompok. Oh, wow. Kita mulakan. Badak K? Ya, badak K. Itu ketika mereka berada di stadium dan ketika di mana saja. Oh, eksklusif ini. Dan di negara-negara mana ketika mereka berada dan menghadapi kemalangan dan mereka terus dilindungi. Itu antaranya bagi protek kita punya dan persiapan. Community kita lah. Sekarangnya, community kita. Dan itu salah satu benda yang baru. Ini eksklusif ini baru umum ini. Di mana Musa ini? Kedua, kita akan memohon dengan agensi yang berkenaan, setiap perlawanan kita akan buka ceriti. Siapa yang menyumbang untuk perlawanan itu, kita akan tentukan rumah kebajikan mana atau siapa yang perlu. Kita salurkan bantuan dan dalam perlawanan itu, mereka boleh scan barcode ataupun pergi laman web yang akan kita lancarkan, yang berwajah baru nanti. Dan mereka boleh pilih. Option itu, kita ada dua bahagian. Yang pertama, individu. Yang kedua, corporate. Dan mereka boleh memilih pada jumlah-jumlah yang kita tentukan. Mungkin untuk individu bermula daripada RM2, RM5, RM10. Untuk corporate, mungkin bermula daripada RM100, RM200, RM500. Dan ada custom jumlah emang. Kalau ada RM10,000 bagilah. Setiap perlawanan itu akan bermakna bagi orang yang memerlukan. Dan ini kita akan lancarkan juga apabila laman web baru ini nanti dilancarkan. Bila ini laman web baru ini? InsyaAllah dalam masa yang terdekat, kita akan announce. Ini eksklusif di Kinabalu Podcast lah. Bagi aku, bunda-bunda seperti begini sangat penting bagi outreach kepada kita punya komuniti. Sahabat FC. Dan yang seterusnya tadi, seperti yang saya katakan dalam segmen yang kedua tadi. Jersey ini bukan eksklusif untuk seseorang atau sesiapa saja yang boleh menjual. Dan itu satu. Yang kedua, FC punya kru akan bergerak dari daerah ke daerah. Kita akan bawa Jersey itu dan siapapun boleh beli daripada kita, janji dia bayar. Tapi masalah bukan orang tidak mampu membayar. Masalahnya susah di mana dapat itu bagi. So, itu antara program engagement yang kita akan buat. Dan sudah tentu dalam kita jelajah itu membawa souvenir dan macam-macam merchandise yang ada nanti. Dari masa ke semasa akan ada muncul merchandise yang berbeda. Cardikel kah, kitchen kah. Jadi benda-benda gini adalah benda yang ada dalam ekosistem kehidupan harian kita. Di mana kalau kita beli produk yang ada dalam pasar yang sedia ada. Contohnya, baju. Topi. Apa masalahnya kalau ada cap sahabat FC? Dan kita pakai cap juga. Beli lain jenama pun. Begitu juga. Dipakai juga. Tapi dengan memakai sahabat FC, itu adalah kita ada equity, ownership dengan klub kita. Yang paling penting kita telah menyumbang sedikit keuntungan, uang. Mungkin bagi orang, Aresby bilang. Sedikit bagi kita. Tetapi sangat bermakna bagi orang lain. So, ini antara yang akan dirancang oleh sahabat FC. Aku rasa ada banyak lagi juga. Antaranya mungkin sekarang kita bercerita pasal lifestyle sedikit. Dia sambung soalan dia di sini. Dia cakap mungkin sudah terjawab tadi. Apakah rancangan anda untuk meluaskan jangkauan dan pengaruh sahabat FC di dalam dan di luar negara? Dia cakap. Sebab dia di luar negara mungkin dia bertanya begitu. Rasanya berbalik kepada mungkin Tuan Joe sudah jawab tadi. Dia akan mulakan daripada sini dulu. Macam mana outreach dia di sini dulu? Saya sambung lagi. Antara peningkatan kita yang akan nanti saya akan melaporkan kepada pemilik kita. Yaitu majlis tertinggi. Bahwa saya akan melancarkan nanti engagement untuk pelajar sekolah. Pelajar sekolah. Sekolah rendah dan di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun kita akan pergi ke sekolah-sekolah. Itu untuk sekolah rendah dan juga untuk sekolah mendengar. Ini untuk apa ini? Di sekolah sekitar yang berdekatan. Kita akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang menyertai program ini. Kita akan buat engagement dengan mereka. Mungkin aktiviti yang berkaitan dengan bola. Dan kita akan anugerahkan mereka complimentary ticket. Oh, that's good. Dan kita akan mendidik mereka untuk hadir ke stadium dulu. Sebab mereka ini akan membesar dan memudayakan diri mereka. Menjadi lifestyle mereka menonton bola. Kita tidak boleh expect yang mereka akan datang dan sendirinya. Jadi strategi ini ada di situ. Anak dapat tiket free. Bapak tidak suruh anak pergi stadium sendiri. Abang lagi main malam. Bapak beli, mamak tidak mau tinggal. Mamak ikut. Kakak dengar. Kakak pun mau ikut. Sudah tentu abang yang minat bola pun mau. Jadi saya kira itu strateginya. Tetapi bukanlah untuk komersial strategi mau jual itu sebenarnya. Bukan memaksa. Tetapi membudayakan, menonton bola itu dan hadir ke stadium. Dan itu yang objektif utama kita. Dan bermula daripada sekolah. Dan sudah tentu mereka ini adalah orang-orang yang dipilih. Pelajar-pelajar yang dipilih oleh sekolah yang sudah tentu ada relate dengan futbol di sekolah mereka. Jadi itu adalah bentuk penghargaan kepada mereka. Dan ini adalah engagement yang kita buat untuk generasi muda. Dan mereka akan menjadi generasi penerus kepada fans tegar. Sabah FC. Building the foundation first. Ya, orang tanya. Kalau lah kita keluarkan 500 tiket untuk sekolah berdekatan saya dulu. Itu ada kosnya. Sudah tentu kosnya kan. Tetapi pelaburan ini bukan kita dapat kekurangan segera. Dia adalah akan dapat dinikmati oleh orang yang akan meneruskan FC ini. Dalam 3 tahun, 4 tahun akan datang. Mereka mampu membeli tiket sendiri. Dan mereka akan bawa orang lain pula untuk hadir ke sini. Aku mau bagi pendapat di sini. Aku setuju dengan apa sejarah perancangan. Aku percaya dengan Joe punya rancangan. Mungkin dia dengan tim dia ada rancangan sendiri dengan komuniti. Untuk komuniti kita. Playing the long game. Tapi aku mau bagi pendapat. Salah satu daripada revenue kalau di klub-klub besar ni adalah daripada merchandise. Yes. So, ialah sponsor tu memang besar lah. Big. Tapi merchandise ni bagi peminat-peminat di... Bagi komuniti kita lah. Kita macam perlu ada. Kira ada seliparkah. Parah kita mesti mau ada. Saya mau tumbler. 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 Tumbler kah? Ataupun decal. Car decal lah. Ya, ya, ya. Yang boleh dekat mana-mana. Ya. Cap tu, of course. Yang biasa ni cap, baju dan sebagainya kan. Tapi ada yang mungkin gelang kah? Ataupun jam tangan kah yang eksklusif? We don't know. So, aku punya pandangan adalah... Kita mungkin... Joe boleh pujukan satu yang khas untuk wujudkan merchandise ni. Di mana orang bukan pilih Jessie sejak. Tapi baju, t-shirt, t-shirt, seluar yang... You know lifestyle yang diorang pakai sehari-hari-hari mereka. Bukan sejak untuk pergi menonton. Tapi dia jadi fashion. Dia jadi fashion yang kau akan pakai yang... Nah, ini lagi. Oke. Untuk maklumat semua, ada banyak vendor yang sudah datang ke sini dan menawarkan produk masing-masing. Vendor-vendor ni menawarkan produk masing-masing. Daripada kosmetik ada, daripada beverages ada dan satunya burger hari itu GTR datang. Dan dengan lifestyle pakaian pun ada dan semua ini memberikan kita tawaran komision dan kita bagi image right kepada logo Saba Yusi. Dan mereka akan produce diorang punya produk dan memberikan sedikit majin kepada kita. Dan ini dalam perbincangan dan ada perbincangan yang hampir terlaksana. Dan kita sedang membangunkan sampel dan branding yang kita setujui sesuai dengan kita punya Saba Yusi. Tidakkan logo Saba Yusi ada sana kemudian packaging, branding, produk itu tidak sesuai. Jadi, itu satu. Yang kedua juga kita membuka ruang kepada IKS-IKS tempatan untuk tampil di LED screen di dalam stadium kita. So, tujuan kita mengangkat produk-produk lokal yang beberapa kriteria perlu dipenuhi. Pertama, packaging mereka, branding mereka. Sampai bila orang nampakkan, wih produk dari mana ini? Ini Saba punya apa? Jadi, dengan bangganya mereka ditampilkan di LED itu dan itu produk Saba dan kita boleh banggakan. Dan untuk rate harga di LED itu, kita untuk harga yang produk Saba ini, marhainnya. Marhainnya. Jadi, kita menggalakkan produk-produk Saba ini tampil ke LED itu dan iklan di mana produknya social media kita. Dan kita cuba mengangkat. Dan hasilnya nanti, seperti yang saya katakan tadi, permulaan kita melakukannya ini, memulakan polisi ini, itu tidak penting. Tetapi, yang penting ialah selepasnya itu. Aku suka, bro. Bagaimana produk lokal ini nanti, karena tampil dengan Saba FC, di situ dia mula membesar. Bro, saya cerita dengan kamu bagaimana satu produk datang ke sini. Yang mereka dulu hanya kecil, tapi telah mendapat sedikit peluang, di sedikit ruang, dapat melekat di jesi salah satu klub yang terkenal dalam Liga Saba. Dan mereka menjadi jenama yang besar. Jadi, mereka pun pernah datang ke sini. Jadi, mereka mau membuat produk dengan kita. Yalah, membuat produk dan mereka tawarkan. Ini sebelumnya kah? Sebelum ini? Nah, ketika saya di sini. Sejumlah ini, kita tawarkan jumlah uang ringgit ini untuk produksi produk Saba FC. Kemudian, sejumlahnya, duit. Cash. Penajaan. Tapi, bila datang, sudah lepas meeting, saya katakan boleh tambah itu cash. Dan mereka terus diam. Tapi, yang mahal di sana saya tidak kecewa, deal itu tidak jadi. Tetapi, ada maklumat yang sangat berharga bagi saya sampai sekarang dan itu memotivasi saya untuk terus mencari window-window baru. Apa maklumatnya, bro? Mau tahu? Betapa kuatnya kuasa beli orang Saba. Statistik yang dia tunjukkan dengan saya ialah, jualan produk mereka di Sabah sahaja melampaui jualan produk mereka di Semenanjung, Sarawak dan Brunei. Oh, combine. Bayangkan produk mereka itu membesar di sini dan mereka tajak klub ada di luar. Jadi, bagaimana kalau kita mewujudkan produk yang sama dan segmen itu, mereka pergi ke kita. Bayangkan. Jadi, mesej yang saya cuba sampaikan ialah, kita ada kuasa beli yang tinggi. Dan orang datang, jual dapat majin masuk poket, lari ke klub lain. Bagaimana majin itu sedikit masuk ke poket kita. Iya. Bro, kau katakan tadi, kenapa kau lambat bayar gaji? Jadi, itu tidak akan ada. Sebab ini brand ini besar. Jadi, kalau kamu dapat data begitu, selesai masalah. Kalau setakat jual jam itu, limited edition, buka harga. Mohon, memang. Sirisnya, contoh, contoh. Contoh. Nombor 33. Hanya 100 buah. 33 nomor siapa? Sampai FC siapa? Siapa? 33. Saya jawab. Berebut orang. Iya. Bidding, bro. Iya. Siapa paling tinggi dia dapat. Nombor 67. Out of 100 unit. Mungkin dari Indonesia yang bidding itu jumlah. Why not? Iya. Sampai FC. So, bermaksud, apa yang sudah Joe dapat di, statistik-statistik ini, memberitahu yang kita punya buying power di Sabah, yang disini very high. Sangat tinggi. Kaya orang Sabah ini. Ini tuh sih. Iya, bukan soal kaya. Tapi, mereka perlukan benda itu. Suka benda itu. Suka benda itu. Ini must. Karena itu yang terlalu. Yang paling penting, itu kebanggaan. Iya. Betul. Kebanggaan. Berapa produk kita yang mengadititikan diri dengan Sabah? Sabah FC salah satunya. Betul. Apa yang produk kita membuat? Iya. Melawat Sabah. One of it lah. Kita negeri pelancongan. Iya. Daripada beli yang lambang lain-lain. Terang-terang Sabah di sini. Terus, saya pernah ke sana. Dan ini perlu kita selesaikan dengan impian setiap orang. Generasi ke generasi sudah pegang Sabah ini. Betul. Dan impian, saya tahu. Impian, peminat kita ingin melihat satu store sendiri. Iya, iya. Sendirinya store, betul? Official store. Untuk merchandise kita. Dan itu impian. Dan siapa penduduk sini mempunyai impian itu. Iya, biar orang jauh-jauh orang mesti mau pergi Sabah FCB store. Ketika saya dulu jaga fan club, impian itu pun pernah suara. Dulu FA kan? Ada pernah suara kan? Adakah Joe in the line of your vision on doing that? Iya, bro. For sure lah kan? Sudah. Sudah tentu lah. Sudah tentu lah. Tapi jangan nilai saya sekarang. Itu saya katakan. Oke. Tunggu saya berakhir di sini dan lihat. Apa yang akan berlaku. Bercerita pasal berakhir, Ji. Ini bukan soalan dorang. Soalan saya pula. How long you gonna be with Sabah FC? Adakah kau letakkan satu jangka masa tertentu? Atau capaian yang kau perlu capai? Ataupun selagi kau diperlukan, saya akan berada di sini atau macam mana? Saya mau tanya dulu. Ini barang, boleh ajar saya kan? Dan saya boleh bersuara begini. Apa pendapat? Jadi bos, ucap mana saya jawab. Oke. Bila saya di sini, sampai bila, saya akan laksanakan tanggung jawab seperti apa yang saya katakan tadi. Duduk di sini ada liability dan ada tanggung jawab. Yang perlu dipikul dan dilaksanakan. Faham. Dan ada perancangan yang telah kita buat. Dan sampai bila, itu bergantung dengan, kita ada pemilik. Oke. Mungkin bergantung dengan prestasi saya, perubahan-perubahan, ataupun apa yang pernah, yang kita akan laksanakan. Dan itu menentukan. Itu akan menentukan sampai bila saya ada di sini. Oh. Dan sudah tentu, tadi adalah apa yang saya sebutkan itu. Satu persatu itu, kalau gagal, itu menjadi tanda aras. Bila saya ada di sini. Sampai bila. So, harap-harap tercapailah ini semua. Kita pun excited sudah dengar dicerita. Sebaik-baiknya kasih capailah. Kalaupun bertukar, pastikan, kau, kalau kau tukar kau kasih capai ya. Gitu. Why not, men? Kalau bunda yang bagus. Ini yang berlaku di politik Malaysia. Tukar kerajaan, tukar. Jangan kita di sana. Kita jangan di sana. Ini soalan daripada, saya baca one of the questions ya. Oh, ini sudah melibatkan diri dengan komuniti tadi, sudah. Okay. Apakah antara cabaran yang telah anda hadapi sebagai pemilik kelab oleh Sabah dan bagaimanakah anda telah mengatasinya dan bagaimana anda menguruskan stres anda? Oh, ini pemilik, bukan pemilik. Kita adalah orang yang melaksanakan memikul tanggung jawab dan melaksanakan. Lebih kuranglah dia biasalah. Perhadapan dengan tanggung jawab-tanggung jawab ini dengan masalah-masalahnya sudah tentu stres. Ya, awal pagi lagi saya berhubung dengan staff, dengan apa yang kita perlu buat, apa meeting yang saya perlu buat besok, dan saya bersedia malam itu. Ya, saya terus berlari, bro. Jogging, lah? Saya setiap pagi saya berlari. Saya meruntukkan masa saya, tidak sempat pagi saya akan lari petang. Tidak sempat petang saya akan lari malam. Ini literally jogging, lah, ini, kan? Jogging. Ya, at least saya akan lari paling kurang 3 km. Fuh! Tapi, intensity itu. Kalau dia short, intense. Kalau dia panjang sikit, ya. Slow face, lah, gitu lah. Ya, slow. Kalau jauh lagi, dan saya terus amalkan gaya hidup ini. Dan itu adalah rawatan yang paling bagus. Untuk stres? Itu terapi, itu terapi, itu terapi Jog, lah. Itu terapi yang paling bagus bagi saya. Dulu, saya berlari tanpa, ada masanya, saya tidak pakai handphone. Oke, handphone-handphone. Ada masa, saya perlu bebas daripada itu semua. Jadi, kau pakai handphone? Saya perlu bebas daripada segala bunyi-bunyi, dan saya akan bermain dengan alam. Itu biasanya, weekend saya akan free. Saya tidak bawa handphone, saya tidak pakai digital watch. Saya akan lari sendiri. Saya penat, saya boleh berjalan, dan saya... Apakah anda, semasa jalan-jalan anda, anda berfikir? Ya, tentu saja. Soalan bodoh, ya. Saya tidak pernah lari tanpa berfikir, bro. Apakah itu, semasa jalan-jalan yang lebih baik untuk anda berfikir? Ya, itu adalah masa jalan-jalan yang lebih baik. Itu adalah masa jalan-jalan yang lebih baik untuk membuat digital. Kenny tadi, dia ada tanya, dia bilang, Macam mana, Jony sebagai penggara? Adakah jenis yang masuk siopi? Eh, buang-buang, buang-buang itu ini. Pernahkah sampai ke tahap itu, ah? Tidak. Saya katakan tadi, saya berkatakan tadi dengan staff yang ada di sini. Pertama, pembaruan yang saya buat ialah, saya tidak mau staff ini, kalau kita tidak mampu bayar gaji pemain, tetapi sekurang-kurang operasi itu berjalan. Staff mesti dibayar gaji sebab gaji diorang kecil. Jadi, kita satukan dengan staff di SAFA. So, satu payroll dengan FC. So, mereka tidak berhadapan dengan sebab gaji diorang kecil. Kalau itu tunggak sebulan, dua bulan, diorang tidak boleh jalan pergi kerja. Betul. Itu pembaruannya untuk staff. Apatah lagi mau marah dengan diorang. Sebab itu saya katakan dengan diorang, dengan mewujudkan kolaborasi dengan produk-produk, Vino Vino yang ada, kita menyediakan, ya, insentif untuk mereka, untuk mereka boleh memperolehi sedikit, bukan setakat untuk FC, tapi untuk staff mengejar sedikit komision. Dan diorang ada target sales. Dan jangan heran nanti, bro, kalau sudah ada produk-produk kita, saya sendiri akan mungkin, kamu akan nampak saya jual burger daripada kursi-kursi. Sebab, saya suka menyatakan di sini. Saya perlu menyatakan. Bahwa burger itu kenapa? Kenapa burger jenama dari Semenanjung? Saya katakan, itu adalah jenama dari sana, tetapi yang menjualnya orang sini. Yang membeli itu franchise. Dan sedap. Yang penting, sedap. Dan yang menjual itu semua, budak-budak Sabah. Dan store itu nanti juga akan ada program untuk anak-anak muda Sabah yang memilih untuk berniaga, memulakan perniagaan. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Kita akan lancarkan program itu dan kita akan latih mereka mengoperasikan itu. Ada yang investor saja, beli itu franchise dan kita latih pekerjanya dan pekerja akan bagi untung saja. Sebab itu kita dapat revenue satu biji itu dua ringgit untuk kita. Aku mau pening. Aku mau pening. Itu sama-sama. Sebab, bukan apa? Aku tinggal. Bila aku tanya, dia jawab. Aku tanya, jawab. Tidak ada soal yang dia dapat jawab. Never mind, which is good. Dan saya akan buktikan. Saya akan jual di stadium, carry itu burger. Dan saya sendiri akan jual. Saya pastikan kami di sana buat konten untuk keolahan. Saya tidak boleh mengarahkan orang untuk mendapatkan untung semata-mata. Tapi saya mesti tunjukkan bahwa ini tanggung jawab. The boss do it first. Iya, saya sudah cakap awal-awal. Mau kejar commission? No. Kalau beginilah saya punya boss. Saya malam pun pergi kerja. Oh, siapa? Itu kalau begeh. Kenyang. But talking about your perancangan. Kenapa saya siapa siapa nih? You, kau bukan saja perlu. Jo, bukan saja. Ini terlalu biasa. Saya panggil kau-kau sudah. Tapi, Jo, bukan saja. You have to manage the whole team. The pengurusan dia pula. The management teams. The staff here. The operational. And also planning-planning yang ada. Aku macam mana nak pening benda ini Mohandalah. Gila. Saya ada polisi, bro. Yang pertama, kita ada ISSA. Saya belajar ini daripada ada seorang toko yang terkenal. Toko operasi yang terkenal. ISSA. Eliminate. Kita hapuskan apa-apa. Buang apa-apa yang tidak perlu. Oke. Kemudian, simplify. Oke. Permudahkan apa yang kita buat terlalu rumit. Oke. Simplify. Ringkaskan dia. Simplify. IS, oke. Ya, standardized. Oke. Bila benda ini sudah kita buat begini, SOP lah. jadi standard semua benda yang sama. And E? E itu automate lah. Automotion lah. Automation. Bila itu sudah jadi rutin, dia akan bergerak sendiri, bro. Oh. ISSA. 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 Bukan EXSA. E. Apa itu? Begitu, Tuzal. Tapi, wow. Belut training cinggung, kan? Semua diringkas-ringkaskan gitu, kan? Jadi senang menghafal, kan? Itu-itu. Pedagoginya, itu. Saya balik kepada soal-soal ini. Ini menarik soal ini. Dia bilang, daripada perkembangan pemain-pemain Sabah FC, dapatkah pemain Sabah ini daripada Kota Marudu sendiri bertanya? Hafiz lah, daripada Hafiz dia tanya. Sabah FC, daripada perkembangan pemain Sabah FC, dapatkah pemain Sabah FC ini menyaingi atau memintas pasukan-pasukan hebat musim ini, terutama JDT? Dia bilang. Apakah perancangan Sabah FC supaya memenangi juara Piala Malaysia tahun ini, dia cakap? Wah. Bagaimana ini? Jangan letakkan pada Piala Malaysia saja. Jangan letakkan pada JDT saja. Ini subjektif. Dan siapa tidak mau kalahkan JDT? Sudah tentu. Saya, itu ong pemain-pemain, memang di situlah benchmarknya. Siapa dapat kalahkan JDT? Tapi mampukah kita? Tapi saya rasa kalau positif, kita kena positif. Tapi soalnya tadi, Piala Malaysia, kenapa Piala Malaysia saja? Kenapa tidak Piala FA? Super. Super. Letakkan the highest mark, bro. Betul kan? Why treble winner? Semua orang memimpikan begitu. Tapi, kalau semua berfikiran begitu, mungkin akan jadi. Tapi sebagiannya, lebih suka buang masa dia dengan menghantam. Banyak keyboard warriors. Yakin saja. Yakin saja. Yakin saja kita mampu. Yakin boleh. Ya. Jadi, dalam soal itu, saya katakan bahwa ini adalah tahun ketiga. Tempat ketiga, betul-betul, betul-betul dua tahun. Betul. Apa salahnya? Kita minta tahun ketiga ini. Sesuatu yang lebih manis. Kontrak pun masih tiga tahun. Yang lebih manis untuk penyokong-penyokong kita. Yes. Satu pialanya harus dia bawa pulang. Iya. You heard it here first. Iya. Ini yang kamu mau dengar, kan? Betul-betul. Ini tahun kita mau bawa piala balik. Iya. Ini tahun ketiga. Ini tahun kematangan. Betul. Tim bersama. Bisnes pun begitu. Tiga tahun sudah jadi, kalau tukar bisnes lah. Ini masalah untuk kita melihat hasilnya. Iya, iya, iya. Wow. Berapa tahun bisa sobat tidak mau balik piala? Oke, kenapa? Yang piala di hatiku. Dia tanya di sini soalan. Ini Johan juga tanya. Dia bilang, how do you, oh no, no. Can you discuss the financial aspects of running a football club in Sabah Fs? Kita sudah tanya tadi. Tapi dia tanya lebih kepada including revenue streams, sponsorship, dan juga budgeting. So, mungkin dia bertanya lebih kepada macam streaming lah. Mungkin dia tanya, boleh discuss, dari segi financial. Adakah kita dapat persen-persen apabila kita ditayangkan live di mana-mana? TV Rite itu milik MFL. Oke. MFL dapatkan TV Rite itu dan kita, MFL sudah sign dengan Astro dan juga RTM. Yang di mana mereka menayangkan ada pelawanan Astro, ada RTM. Dan MFL sudah dapat Rite itu dan semua revenue dapat ke sana dan diagikan sama rata ke semua klub yang menyertai Super League. Oh, macam begitu. Oh, that is how it works. Dia berbeza dengan setengah liga TV Rite itu, broadcast Rite diberikan kepada klub masing-masing. Dan mereka mempunyai kru sendiri dan mereka jual itu Rite kepada stesen TV. Itu lain cerita lah. Kalau ada 10 stesen TV semua bayar dan itu adalah antara revenue yang sangat besar. Paper view lah. Jadi, kena faham itu. Ini banyak orang tanya yang soalan ini. Dan begitu juga dengan LED. 45 minit itu, klip-klip itu, itu adalah iklan yang sign contract dengan MFL. Dan kita hanya ada 45 minit lagi yang kita boleh jual. Dan saya seperti saya katakan tadi. Disitulah window-window. Disitulah 45 minit itu kita jual itu slot untuk mengiklankan sponsor kita. Mengiklankan rakan strategik kita. Rakan strategik ini tidak memberikan kita cash. Tetapi memberikan kita discount, memberikan kita kemudahan dan sebagainya. Benefit yang lain lah yang bukan cash. Dan disitu juga program-program kemasyarakatan kita, sosial kita. Boleh kasih iklan sekali? Kenapa tidak? Kita akan melibatkan diri dengan dengan kegiatan sosial. Contohnya, mempromosikan kita punya charity. Kita punya IKS punya program. So, 45 minit itu. Kita agih-agihkan dan tidak semua kita boleh monetize itu. Begitulah. Okay. Wow. Wah, 30 minit sudah. Alamak. Banyak lagi soalan ini. Okay. Tidak cukup. I'm going to read one lah yang sebelum kita tanya apa yang kita boleh tanya, apa yang kita boleh share. How do you plan to ensure that Sub-FC remains competitive in the league and continues to grow and succeed in the future? So, bagaimana anda merancang untuk memastikan Sub-FC ini kekal competitive dalam liga dan terus berkembang setiap berjaya di masa akan datang? Seperti saya katakan tadi, penyokong yang kuat yang boleh menjamin kita terus berada pada kedudukan yang sekarang. Secara general kita meletakkan lima yang terbaik. Tempat ketiga itu adalah bonus. Tetapi kalau ada yang lebih daripada itu lagi bagus. Tetapi itu saya katakan kuncinya bukan pada kami yang ada di FC ini. Tetapi kuncinya pada penyokong kita. Kalau semua program kita diberi sokongan dan mereka akan melihat yang berlari di Padang itu akan lebih hebat lagi. Tetapi kalau kita bercakap kita tidak sediakan apa yang kita rancang tadi itu. Akhirnya contohnya Jesse. Kita kamu ke-promot tiba-tiba tidak. Mau beli pun tidak. Jadi dorang pasti akan marah dengan kita. Jadi kalau ada itu sokonglah. Maksudnya di sini sokongan pemindu itu sangat diperlukan. Saya ambil cerita daripada POMO yang baru juga. Miliknya pemilik Indonesia. Bagaimana mereka memulakan tahun pertama mereka tidak boleh diterima sebab kegagalan pemilik-pemilik yang sebelumnya. Mereka seolah-olah dipandang sebelah mata saja. Tetapi mereka apa yang mereka fokuskan bukan pada memperkuatkan pasukan tapi memperkukukan fans itu. Mereka bayi lahir saja mereka bagi tiket. Kita tadi 12 atas 12 kan. Ini bayi lahir saja ada. Nangis-nangis saja tiket. Ambil. Kalau besar saja kau boleh klaim itu tiket. Dan akhirnya dia jadi budaya. Mereka engage dengan masyarakat di Komo itu sebuah bandar yang kecil saja. Dan akhirnya mereka disayangi dan fans itu yang bentuk pasukan itu jadi kuat. Masa mencemburu kita sebab kita ini ada SD card. But anyway satu question satu soalan terakhir. Soalan terakhir sebelum saya bagi Joe want to say something to the audience. Kepentingan social media dan media appearance kepada Sabah FC. What do you take on that? Ya sudah itu sangat penting. Sangat penting. Tetapi apapun kita setiap apa yang kita buat kita kena tengok pada PNL. Betul. Profit and loss. And loss. Sebanyak mana kita laburkan untuk itu. Dan berapa revenue yang kita boleh dapat dengan pelaburan tersebut. adakah kita perlu nampak lebih dan kita menanggung beban keuangan ataupun kita bersederhana yang penting mesej kita sampai dan kita tidak perlu pernah ketinggalan. Jadi policy itu seperti yang kata-kata simplify. Simplify. S lah. Jangan lupa itu lah. Last word daripada Joe to the audience. Ya terus menyokong Sabah FC dan tunjukkan jangan pernah leka dengan kejayaan kita tempat ketiga dua tahun turut-turut yang pernah berbangga dengan kejayaan kita dapat bermain di FC Cup hingga ke separuh akhir zone ASEAN teruskan menyokong tunjukkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah orang nampak macam mana ramai-ramai bawah satu kampung yang belum pernah orang lihat betapa kuatnya penyokong kita ini masanya silah tunjukkan apalagi guys so kamu bawa satu kampung dikali kalau tinggal jadwal itu mana yang kamu pergi ramai-ramai datang kempen ramai-ramai kalau kita kira berapa kampung di Sabah ini habis SD kan dan semangat itu perlu lihat rewind balik apa yang berlaku di Keningau itu adalah wajah-wajah yang ada pada ramai penyokong di Sabah tetapi kesempatan siapa yang ada kesempatan itu adalah orang Keningau dan kita bakal lihat nanti apabila kita pergi ke negara daerah-daerah lain we want that we want that dan dikas akan tunjukkan jarang sekali mengejewakan welcome to daerah gotong ruduh saya terima kasih kepada Joe banyak yang kita boleh ceritakan banyak sebenarnya masih banyak lagi but I do believe this platform adalah yang paling terus direct kepada hati kamu so aku ingin ucapkan thank you very much Joe you've been so humble and been panas thank you very much dan thank you for coming to Keningau Podcast dan thank you sebab jemput kami di Sabah MC daripada saya it's love it's amazing to know how a football club work and you are in the heart of it memberitahu kami it's inspiring as well to all the fans out there because what is a football club without its fans and fans need to know all of this this is the right place for it Zal saya pula ini rasa bangga so ini first time saya berjumpa dengan orang kuat yang sebelum-sebelum ini tidak pernah kenal kita beli tiket ini first time sebelum jumpa sebelum jumpa kita ada peluang saya fikir mesti dia seorang yang oke protokol and then dia punya cakap mesti yang oke oke kita faham kalau orang-orang besarnya tapi sekali jumpa tadi first time jumpa di tempat merokok santai ini ini kita tidak payah jaga protokol ini kalau cikgu lepas setahun lagi cikgu kan alamak dekat di hati selamat datang di kutu terima kasih so thank you very much Joe kami berbesar hati dan hopefully this episode dapat orang-orang bilang membantu ramai pendengar-pendengar sana dan bagi knowledge tentang sahabat FC in detail saya juga merakamkan terima kasih kepada podcast Kinabalu Podcast karena Sudi hadir sini dan bersama dengan sahabat FC dan seperti saya katakan tadi saya tidak tinggalkan itu kita memulakan sekarang itu tidak penting tapi sudah tentu sesuatu akan berlaku selepas ini ya ya podcast salah satu yang kita akan dan saya mau ada kolaborasi baru bersama Kinabalu Podcast ya sebab itu jangan ajar saya itu saya ingin mengambil kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Johan karena menenajah tempat tinggal kita dua malam di sini kita ada episode lagi besok dan juga thank you kepada Alvin Romeo dan his team band untuk videografi hari ini dan hopefully kalau ada ada bilang apa yang selepas ini memang ada Alvin lah tu so itu saja daripada kami sampai kita berjumpa di episode-episode yang seterusnya saya Ricardo saya Kenny dan saya Faisal terima kasih terima kasih Faisal terima kasih Kenny dan kru Assalamualaikum Tuhan patut saya Joe kita ulang balik saya saya Ricardo saya Kenny dan saya Faisal saya Joe kami dari Kinabalu Podcast the number one podcast di Sabah ciao bye bye hi everybody my name is Adam Chamele you're listening to Kinabalu Podcast the number one podcast in Sabah